Intro Seperti hampir semua kita ketahui bahwa Perang Dunia Pertama terjadi antara tahun 1914-1918 Disebut sebagai perang besar karena melibatkan mobilisasi sekitar 70 juta tentara 60 juta diantaranya orang Eropa dan hampir 70 negara Walaupun dianggap gak sedaset Perang Dunia Kedua Tapi Perang Dunia Pertama tetap saja menimbulkan banyak kerusakan Setidaknya ada 21,5 juta orang tewas langsung sebagai akibat dari perang Kisarannya mencapai 100 juta karena saat itu ada pandemi flu Spanyol juga ya Pasti banyak yang gak tau bahwa Perang Dunia Pertama yang menjadi awal kejatuhan beberapa monarki besar di Eropa Utamanya di Jerman dan di Rusia Sebetulnya melibatkan tiga raja yang merupakan saudara sepupu satu sama lain Yes, sepupuan cuy Mereka adalah King George V dari Inggris, Kaiser Wilhelm II dari Jerman, dan Sar Nicholas II dari Rusia Era sebelum Perang Dunia Pertama bisa dibilang sebagai masa masih kuatnya posisi monarki di Eropa Di Jerman misalnya, sekalipun ada Otto von Bismarck yang mampu menyatukan Jerman di bawah satu panji dan menggariskan model negara kesejahteraan yang paling awal Namun tetap saja kekuasaan monarki kerajaan Prusia punya posisi yang sangat sentral Ini tidak lepas dari kemenangan Prusia dalam Perang Astro-Prusian pada tahun 1866 yang membuatnya mempunyai dominasi atas seluruh wilayah Jerman Sementara Perang Franco-Prusian pada 1870-1871 juga membuat negara-negara bagian di Jerman akhirnya bersatu menjadi sebuah German Reich di bawah kepemimpinan Prusia Dinamika-dinamika serupa juga terjadi di wilayah-wilayah lain pula Sementara dalam konteks hubungan antar negara, negara-negara di Eropa kala itu sebetulnya mencoba untuk menjaga balance of power atau keseimbangan kekuasaan di antara mereka Namun posisi Jerman yang terus menguat ini berdampak pada posisi ekonomi dan industri negara tersebut Efeknya juga akhirnya terasa pada militer Wilhelm II merasa bahwa ia bisa membangun angkatan laut Jerman menjadi pesaing Inggris yang saat itu memang menjadi penguasa lautan dunia Beberapa sumber menyebut Jerman terinspirasi oleh strategi Perang Amerika Serikat Yang memang menjadi kuat ketika mampu membangun angkatan laut yang disebut sebagai Blue Water Navy Buat yang belum tahu, Blue Water Navy adalah sebutan untuk angkatan laut yang bisa beroperasi hingga ke laut dalam Biasanya dicirikan dengan kekuatan kapal induk dan angkatan laut yang masif Ini berbeda dengan Brown Water Navy yang identik dengan kekuatan angkatan laut yang berkapasitas untuk wilayah sungai dan tepi pantai saja Atau Green Water Navy yang identik dengan angkatan laut di wilayah dangkal atau tepi pantai saja Singkat cerita, ada faktor perlombaan senjata juga yang terjadi Negara-negara yang lain, misalnya Austria-Hungaria juga ikut berpartisipasi dalam konflik di bekas wilayah kekaisaran Ottoman Tepatnya di wilayah Bosnia dan Herzegovina Bentrok pula lah mereka akhirnya dengan kerajaan Serbia dan kekaisaran Rusia yang merasa berhak atas wilayah itu Nah, kelanjutannya adalah seperti yang kita pelajari di zaman SMP dan SMA dulu Bahwa perang akhirnya pecah pasca terjadi aksi pembunuhan terhadap pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria Saling serang dan pengerahan militer akhirnya terjadi Yang jelas, faktor keberadaan Jerman menjadi penentu karena menjadi negara utama di kubu kekuatan sentral Bersama Austria-Hungaria, kekaisaran Ottoman dan kemudian ada Bulgaria juga Balik lagi ke pertanyaan awal Faktanya memang Perang Dunia Pertama ini melibatkan tiga raja yang masih saudara sepupu King George V dari Inggris, Kaiser Wilhelm II dari Jerman dan Tsar Nicholas II dari Rusia Berasal dari satu keturunan dinasti Hohenzollern yang berasal dari Jerman Ketiganya merupakan keturunan dari King Frederick William III dan Queen Louis of Mecklenburg-Sterlitz Kaiser Wilhelm II dan King George V adalah sepupu pertama Demikian pun dengan George V dan Tsar Nicholas II juga adalah sepupu pertama Sementara Wilhelm II dan Nicholas II adalah sepupu ketiga Mungkin ini maksudnya jarak hubungan di antara mereka ya Ibunya Wilhelm II yang bernama Victoria Adelaide Mary Louisa adalah kakak dari King Edward VII Yang merupakan ayah George V Sementara ibunya George V yang adalah Queen Alexandria adalah kakak dari Queen Dagmar Yang merupakan istri dari Tsar Alexander III, ayah dari Nicholas II Hmm, sungguh sebuah hubungan darah ya Ada pun di Perang Dunia Pertama, Rusia dan Inggris ada di satu kubu Sementara di seberangnya ada Jerman Mungkin ini jadi kisah lain yang nggak banyak diperbincangkan dari Perang Dunia I ya Hmm, tentu pertanyaannya adalah Walaupun mereka bersaudara, kenapa tetap berkonflik ya? Well, dalam kajian psikologis, konflik antara saudara sering terjadi Karena rivalitas untuk menunjukkan siapa yang lebih baik Atau bisa juga perkawinan yang menghubungkan mereka itu nggak lebih dari semacam strategi gencatan senjata Demi menjaga balance of power gitu Lumra lah ya, praktik-praktik di dunia kerajaan Di sejarahnya juga kita tahu, banyak banget konflik yang terjadi antara saudara Bahkan kisah Kobil dan Habil dalam Al-Quran Atau Kain dan Ebel dalam Alkitab juga adalah konflik antara saudara Atau kisah Kleopatra dan saudaranya Ptolemy XIII di Mesir adalah contoh lainnya Yang kekinian, Megawati Soekarnoputri versus Almarhumah Rahmawati Soekarnoputri mungkin adalah salah satu contoh terdekatnya Anyway, yang jelas Perang Dunia I menandai perubahan besar dalam kedudukan monarki di Eropa Di Jerman, ini menandai era awal kebangkitan Hitler Sementara di Rusia, ujungnya adalah revolusi Bolshevik yang menjadi awal dari Uni Soviet Perang Dunia I juga menandai The Rise of Amerika Serikat